Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat Cukup mendapatkan sinar matahari Selamat pagi 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 Bu Ari selamat pagi 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 Belum masih di tujuan pembelajaran ini Ibu Selamat pagi 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 Lihat, musim kemarau maupun musim hujan memberi dampak bagi kita juga bagi kekayaan alam Indonesia. Apa itu kekayaan alam? Lihat, musim kemarau maupun musim penghujan memberi dampak terhadap kekayaan alam. Contohnya apa? Musim penghujan memberi dampak, dampak itu positif dan negatif ya. Satu, tanaman tumbuh subuh. Satu, sungai meluap karena hujan terus. Tiga, tanah longsor. Tanah longsor coba bisa diganti dengan erosi. Lalu, hutan menjadi rusak. Ingat ya, tanah longsor sama dengan erosi. Erosi, hutan menjadi rusak. Lalu, karena tanah longsor, hujan terus. Struktur tanah juga berubah. Ini gambar tentang kalau hujan membuat tanaman subur. Para petani mulai menanam padi. Tapi hujan juga membuat sering banjir. Teringat, sungai meluap. Lalu, juga bisa menyebabkan erosi. Erosi. Ada yang mau bertanya? Saya akan dikasih waktu 5 detik untuk angkat tangan atau menuliskan pertanyaan di kolom cat. Satu, dua, tiga, empat, lima. Tiga, tidak ada yang bertanya? Bu Ari, langsung bertanya. Nah, next, Mas Toto. Lanjut, Mas Toto. Yang slide 7. Nah, slide 7, ya. Yang 7, Mas Toto. Ya, 7. Naik. Lagi, naik. Lagi. Ya, terima kasih, Mas Toto. Tadi kita belajar tentang dampak musim penghujan terhadap kekayaan alam. Nah, seperti tadi sawah, sungai, hutan, yang longsor tadi biasanya bukit ya, atau gunung, itu kekayaan alam kita. Nah, sekarang, kita juga punya, kalau musim kemarau juga memberi dampak untuk kekayaan alam kita. Dampaknya apa ya? Kita baca, lihat. Musim kemarau. Lihat gambarnya nih. Kekayaan alam kita. Kekayaan alam kita, sawah, jadi kering karena musim kemarau. Lalu, terjadi kebakaran hutan. Habitat hutan juga terganggu. Habitat hutan itu apa? Di dalam hutan itu ada hewan, ada banyak tanaman, pohon-pohon. Juga ada, apalagi hewan, tanaman. Di hutan juga ada air ya. Itu adalah habitat di dalam hutan. Mereka juga terganggu. Sungai menjadi kering. Nih, lihat. Sungai-sungai menjadi kering karena musim kemarau. Karena sungai kering, habitat di air juga terganggu. Ya, habitat di sungai apa ya? Ada ikan, ya. Tanaman-tanaman di sekitar sungai itu terganggu. Tetapi musim kemarau juga memberi dampak positif. Yaitu, terjadi masa panen. Nih, lihat. Contoh. Petani bawang. Panen bawang. Panen bawang. Oke. Ini dampak musim kemarau. Next. Lanjut Mas Toto. 8. Iya. Ya. Tadi kita sudah tahu dampak musim terhadap kekayaan alam. Sudah ada gambar. Apa itu kekayaan alam kita? Lihat. Tadi ada sawah ya. Nih. Sawah juga kekayaan alam. Apa lagi? Apa lagi? Gunung. Gunung. Gunung juga kekayaan alam. Kebut. Hutan. Lanjut Mas Toto. Lalu ini kekayaan alam perairan. Ada sungai. Ada danau. Ada laut. Ya. Tadi kekayaan alam di daratan ya. Sekarang kekayaan alam di perairan. Ingat. Sungai. Danau. Laut. Lanjut Mas Toto. Oke. Ngomong-ngomong soal kekayaan alam. Bu Ari bertanya. Kekayaan alam apa yang ada di daerah kalian? Kalau di dekat rumah Bu Ari. Di Tangerang ada sungai. Masih ada sawah. Perkebunan. Siapa mau jawab kekayaan alam apa yang ada di daerah kalian? Oke. Bu Ari kasih waktu tiga detik. Ada yang mau menjawab? Siapa tahu? Ya. Pantai, pantai. 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 Oh. Di mana? Ya. Apa ini? Di Banyuwangi. Oh. Di Banyuwangi. Ada pantai. Laut. Ya. Betul. Itu kekayaan alam kita. Oke. Nah. Salah satu kekayaan alam yang kita miliki adalah danau. Danau apa yang kalian ketahui? Adakah danau di daerahmu? Enggak ada di sini. Enggak ada. Ini siapa yang jawab? Cynthia? Iya. Iya Cynthia. Adanya tadi apa? Pantai ya? Iya. Ya. Kalian tahukah Danau Toba? Danau Toba. Danau Toba. Danau yang terkenal di Indonesia. Salah satu danau yang terkenal di Indonesia. Ada di mana? Ada yang tahu? Medan. Sumatera Utara. Betul. Di Sumedan. Medan itu ada di mana? Sumatera Utara. Sumatera Utara. Bagus. Ya. Apakah kalian tahu kalau Danau Toba itu juga memiliki cerita atau legenda? Legenda. Legenda tentang terjadinya Danau Toba. Oke. Bu Ari mau bercerita tentang Danau Toba. Tetapi, sebelum Bu Ari bercerita, ada satu kuis. Kuis pertama. Kuis Sapa DRB. Silahkan. Nah. Sebelum menjawab kuis ini, Bu Ari kasih tahu ya. Aturannya. Karena ini untuk tunarungu. Jadi yang menjawab pertama adalah yang menulis jawaban lewat chat. Nanti Pak Toto dan Ibu Mira membantu melihat siapa yang menjawab pertama. Yang kedua, peserta yang sudah menjawab sebaiknya tidak menjawab lagi. Kita menolong teman-teman yang sudah menjawab. Ketiga, sebaiknya yang menjawab adalah prioritas pertama yang sekelas SMPLB. Tetapi, kalau yang SMPLB tidak ada, baru nanti melihat yang lainnya bisa ikut. Oke. Oke. Kita masuk ke kuis Sapa DRB ke satu. Pak Toto. Pak Mira. Silahkan. 해� landscape. Andaah. celui- AFS. Nah. Ini, Jeski Hajar satu, ya. Coba. Ingat-ingat. Dampak negatif musim penghujan terhadap sungai adalah terhadap sungai adalah A. Ikan di sungai menjadi banyak B. Sungai menjadi banyak C. Air sungai meluap. Terjadi banjir. Siapa ini? Siapa ini Mas Total yang menjawab G. Hajar 1 sama dengan C? Oke. Sintia. Bagaimana siswa yang lain? Sintia tadi di pembelajaran 1 sudah menjawab belum? Sintia. Ya. Adakah? Sintia kita tunggu ya. Apakah ada teman lain yang menjawab juga? Kalau dalam waktu 5 detik tidak ada yang menjawab, maka Sintia bisa menjadi pemenang. Oke. Halo. Bu Ari ulang ya kuisnya. Dampak negatif musim penghujan terhadap sungai adalah A. Ikan di sungai menjadi banyak C. Sungai menjadi banyak C. Air sungai meluap. Terjadi banjir. A. Ada lagi yang menjawab? Bu Ari hitung 5 detik. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Oke. Oke. Sintia menang. Pemenangnya adalah Sintia. Oke. Bu Ari catat ya kuis 1. Sintia bisa menulis nomor handphone dan asal sekolah. Sintia menulis nomor handphone dan asal sekolah. Sintia menulis nomor handphone dan asal sekolah. Sintia menulis nomor handphone dan asal sekolah. Satu. Tidak. Menurut İnsan, dia 된 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Di wilayah Sumatera Utara, hiduplah seorang petani bernama Toba. Ia menggarap ladang dan mencari ikan. Ladang apa ladang? Tahu? Kebun. Suatu hari Toba pergi memancing, mencari ikan dan mendapat ikan besar yang cantik. Dan berubah menjadi wanita cantik. Wow, lihat. Ikannya berubah menjadi wanita cantik. Akhirnya, Toba memperistri wanita itu. Satu janji. Tidak boleh menceritakan asal-usul istrinya yang seekor ikan. Jika janji itu dilanggar, akan terjadi petaka yang dasyat. Petaka bisa musibah. Oke, lanjut, Mas Toto. Nah, mereka, mereka itu siapa tadi? Pak Toba dan istrinya yang ekor ikan memiliki seorang putra. Raya anak laki-laki. Tapi, anaknya itu selalu merasa lapar. Suatu hari, anak itu disuruh mengantarkan makanan untuk ayahnya di ladang. Tetapi, ia memakan semua makanan itu. Mengetahui makanannya habis, petani sangat marah. Dan mengucapkan, anak tak tahu diri. Dasar anak ikan. Itu adalah kata pantangan dari istrinya. Pak Toba lupa karena marah. Terus, next, Mas Toto. Nah, next, Mas Toto. Oke. Setelah petani mengucapkan kata pantangan itu. Seketika itu juga, anak dan istrinya hilang. Dan, dari bekas pinjakan kakinya, kaki anaknya, kakinya, menyemburlah air yang sangat deras. Menenggelamkan semua yang ada di sekitarnya. Semua tenggelam. Dan, membentuk sebuah danau. Danau itu akhirnya dikenal dengan nama Danau Toba. Nah, sekarang dari cerita Danau Toba itu, mari kita belajar kata bentukan. Kata bentukan adalah kata dasar yang sudah dibentuk dengan menambahkan imbuhan. Imbuhan ada awalan. Yaitu, me, di, ber, pe, ter, dan se. Contohnya, kata dasar makan. Kalau ditambah awalan me, jadi memakan. Kata dasar makan. Kalau ditambah awalan di, jadi dimakan. Kata dasar makan, kalau ditambah awalan te, jadi termakan. Kalau kata dasar makan, ditambah awalan pe, jadi pemakan. Oke? Sekali lagi ya, perhatikan. Tapi kamu yang membaca dalam hati. Oke, sudah memperhatikan. Lanjut, Mas Tato. Tadi ya, kata berimbuhan tadi ada awalan. Kata berimbuhan juga ada akhiran. Lihat? Akhiran. Ya, kata imbuhan akhiran apa saja? Ada, ada i, ada kan, ada an, ya. Nah, contoh untuk kata dasar yang ditambahkan akhiran. Ada makan ditambah an, jadinya makanan. Kata dasar ambil, ditambahkan, jadinya ambilkan. Kata dasar pukul, ditambah i, jadinya pukuli. Mas Tato, tolong sediakan slide kosong di antara setelah slide ini dan Mas Tato, tolong tulis ya. Oke, slide kosong Mas Tato, tolong buat slide kosong dan Mas Tato tulis. Nah, sekarang ada kata dasar ditambah akhiran, awalan, dan akhiran. Nah, kata dasar ditambah awalan, dan akhiran. Nah, contohnya kata dasar makan. Nah, kata dasar makan ditambah me, me, me. Ditambahnya pakai lambang tambah saja Mas Tato. Ya, me, didan, kan. Ya, dan kan. Maka akan menjadi kata bentukan memakankan. Memakankan, ya, terima kasih Mas Tato. Ini ya, memakankan. Jadi, ada awalan me, kata dasar makan, dan akhirankan. Oke, selanjutnya Mas Tato. Nah, tadi kita sudah membaca legenda Danau Toba. Sekarang kita mencari kata bentukan dari cerita Danau Toba. Siapa bisa mencari? Oke, tolong di cerita legenda Danau Toba tadi Mas Tato, ada apa saja kata bentukannya. Tadi dua kata saja. Tadi yang cerita legenda Danau Toba. Ya, ya, stop. Stop, ya. Di slep ini adakah kata bentukan? Oke, nih, lihat lagi. Buari tunjukkan. Yang paling gampang. Nih, ada yang bisa menjawab? Buari kasih waktu tiga detik. Siapa bisa menemukan kata bentukan di sini? Satu, dua, tiga. Ada yang bisa menjawab? Boleh menulis di cat. Kata bentukan di cerita ini, di paragraf ini. Oke, tidak ada. Bu Ari akan memberitahu. Ini hiduplah. Ini juga kata bentukan. Seorang. Kata bentukan. Bernama. Kata bentukan. Menggarap. Menggarap, digarap. Ya, kata bentukan. Mencari kata bentukan. Mendapat kata bentukan. Oke, Mas Toto. Slide yang tadi kosong diisi kosa kata ini, Mas Toto. Hiduplah. Mencari. Terus, lagi Mas Toto. Ya, di sini. Tolong tulis, Mas Toto. Hiduplah. Detik dua. Ya, ya. Hiduplah. Mencari. Mencari. Seorang. Ya, menggarap. Nah, ini adalah contoh kata bentukan yang bisa kita temukan di cerita legenda Danau Toma. Next, Mas Toto. Oke, tampaknya ini kuis ya. Sekarang ke atas dulu, Mas Toto. Maaf. Sekarang kita memasuki kuis Ki Hajar 2 ya. Oke. Siap untuk mendengar mengikuti kuis Ki Hajar 2. Wari bacakan soalnya. Atau Mbak Mira mau membacakan? Boleh. Ya, ya Mbak Mira. Saya bantu membacakan ya. Untuk adik-adik. Dengarkan baik-baik. Kata bentukan yang tepat untuk gambar di samping adalah A. Pak Toba memarahi anaknya. B. Pak Toba marahi anaknya. C. Pak Toba memarahi anaknya. Ini di Cep ini ada yang menjawab ini. Putu Indra Putra. Benarkah? Ya, betul. Putu Indra Putra dari mana? Dari sekolah mana? Putu Indra Putra. Halo. Di sekolah mana? Halo Putu. Putu dari sekolah mana? Kelas berapa? Oke, ini Putu menjawab ya. Ki Hajar 2. Jawabannya adalah C. Pak Toba memarahi anak. Betul. Ya. Kata bentukan yang benar. Yang memiliki arti sebagai kata kerja. Oh, dari SMP Negeri Soekowati. Maaf. Putu sekolah umum. Apakah putu inklusi atau maaf sekolah umum? Pak Tzu. Ini adalah kata-kata yang benar. Inklusi. Siswa inklusi. Dan. Bagaimana Mas Toto, Putu dari sekolah umum? Halo? Kalau Putu bukan siswa inklusi, kita tunggu ya. Ya. Tapi kalau Putu itu siswa inklusi, boleh. Ada siswa lain, halo adik-adik, sahabat, rumah, belajar. Oke. Dua hari itu sampai ultima ya. Siswa lain boleh menjawab. Satu. Dua, tiga, empat, lima. Oke. Untuk Putu, nanti dulu ya kita tunggu keputusan dari Panitia ya. Tapi sebelumnya Putu coba tulis nomor HP ya, biar bisa dihubungi. Putu. Putu, tulis nomor HP-nya. Oke, terima kasih. Selanjutnya Mas Toto. Kekayaan alam adalah sumber daya alam yang berasal dari alam. Kekayaan alam yang ditemukan dalam cerita itu apa ya? Tadi siapa yang tahu? Mas Toto siap menulis ya. Kekayaan alam yang tadi ada di dalam cerita ada danau. Tolong tulis Mas Toto. Lalu sungai, ladang, perkebunan, lalu ikan. Ikan itu juga kekayaan alam. Ya, sungai, ladang, danau, ya perkebunan atau ladang, ikan. Terus kalau kita lihat di sekitar sungai ya. Nah, itu kekayaan alam yang bisa kita temukan di dalam cerita danau Toba. Lanjut Mas Toto. Slide 23 Mas Toto. Nah, kekayaan alam yang ada di Indonesia harus kita kelola dengan baik. Bagaimana cara mengelola kekayaan alam? Kita harus menjaga kebersihan sungai, danau, dan laut. Ingat, tidak boleh buang sampah di sungai, danau, dan laut. Kalau besi, enak. Kalau bukan masa COVID-19, kita bisa pergi ke sana. Tapi karena masa COVID-19, kita harus tetap di rumah. Lalu, para nelayan harus menangkap ikan dengan aturan pemerintah. Contohnya, menangkap dengan jaring inksang. Tidak boleh dengan pukat harimau atau bom. Karena bisa menghancurkan dan merusak habitat di air. Lalu, kita juga melestarikan terumbu karang. Lihat nih, menanam serumbu karang di laut. Lalu, melestarikan rumput laut. Lihat saja, tapi harus ditanam kembali. Lihat, ini adalah hewan-hewan air. Kita harus melestarikan hewan laut yang terancam punah. Menjaga kekerjaan alam perairan ini menjadi tempat wisata air. Atau juga tempat oleh raga air. Next, masak-maksak. Nah, ini cara mengelola keadaan alam jaratan. Apa saja? Hutan, gunung, sawah, perkebunan. Lihat ini. Ini adalah gambar orang-orang menanam pohon-pohon di hutan. di bukit. Ini namanya reboisasi. Kenapa reboisasi? Untuk mencegah erosi. Ingat ya tadi dampak kalau musim penghujan. Ada reboisasi. Jadi, harus ada reboisasi. Lalu tebang tanam. Jadi, orang-orang yang mengambil pohon di hutan harus pernah menggantinya menanam. Lalu tebang pilih. Kalau menebang pohon harus memilih. Pohon-pohon yang siap ditebang. Jangan pohon kecil ditebani, diambil panin. Lalu untuk perkebunan juga mengelola perkebunan. Sawah-sawah juga kekayaan alam. Mengelola lahan pertanian. Menjadikan tempat argo wisata. Wisata kebun. Sekarang banyak. Di daerahmu juga ada. Lalu hewan-hewan. Itu juga kekayaan alam. Menjaga kelestarian dan melindungi hewan-hewan. Menjadikan tempat wisata hewan. Kebun binatang. Kalau di sini dekat taman safari. Lanjut, Mas Toto. Kita masuk quiz di Hajar 3. Boleh Mbak Mila untuk membaca, Kak? Yang tadi sudah ikut. Yang akan ikut, Kak. Oh, gila ya. Mari kita masuk quiz di Hajar 3 ya. Berhati-hati rumah belajar. Kita simak baik-baik. Saat reboisasi bagi hutan adalah A. Penanaman kembali Tegah erosik tanah Menyugurkan hutan Jawabannya dicek. Formatnya Gihajar 3 sama dengan jawabannya. Siapa bisa menjawab dan menuliskan jawaban dicek? Ingat, yang pertama adalah Yang sesua SMPLB Ada yang menjawab Manfaat, ingat ya. Manfaat, kegunaan. Jangan dikita dulu. Manfaat reboisasi Ingat reboisasi itu apa? Nanti kembali ya. Ada yang menuliskan? Tunggu dulu ya. Kita tunggu memberi kesempatan Untuk teman-teman SMPLB lain. Sintia hebat. Ada adik-adik sahabat rumah belajar yang lain Yang mau menjawab? Manfaat reboisasi bagi hutan adalah A. Penanaman kembali B. Mencegah erosi tanah C. Menyuburkan tanah Mungkin pendamping peserta didik bisa membantu Menuliskan lagi Menuliskan lagi Putu Yudi Siapa ya? Putu Yudi siswa atau Partisipan bukan siswa Ayo siapa mau menjawab S. Benegri Batu Raja Siapa ini? Darmawan bisa menjawab Darmawan bisa menjawab Darmawan bisa menjawab Tulis jawabannya Nih Darmawan sudah menjawab Hebat Darmawan Betul Darmawan menjawab Mencegah erosi tanah Darmawan selamat Sudah menjawab Kisah Ajar 3 Silahkan tulis nomor HP Kelas dan sekolah di mana Oke Darmawan Darmawan Lanjut Mas Toto Setelah kita belajar Ayo kita menyimpul Pelajaran hari ini ya Kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat beragam Kekayaan alam perairan Adalah sungai, danau, dan laut Kekayaan alam daratan Gunung, hutan, persawahan, dan perkebunan Mengelola kekayaan alam berarti Melestarikan, melindungi kekayaan alam dari kerusakan dan kekunahan Tadi kita juga belajar Tentang kata bentukan Kata bentukan adalah kata dasar yang mendapatin Duhan Oke Inilah kesimpulan pelajaran kita hari ini Halo Darmawan Halo 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 Terima kasih. Oke, mulai dari kesimpulan tadi terbaca atau tidak? Diulang aja dari kesimpulan, Ibu silakan. Oke, terima kasih. Kesimpulan pelajar. Halo, Ibu suaranya hilang lagi nih. Kemudian, kekayaan alam daratan adalah gunung, hutan, persawahan, perkebunan. Video saya tidak bisa diklik, what happened? Lalu, mengelola kekayaan alam berarti melestarikan, melindungi alam dari kepunahan dan kerusakan. Kalau kekayaan alam kita rusak, kita akan rugi. Kata bentukan, tadi kita belajar kata bentukan ya, adalah kata dasar yang mendapat imbuhan. Baik imbuhan awalat, juga akhiran. Nah, ini adalah kesimpulan pelajaran kita hari ini. Sekarang, Bu Ari akan mengakhiri pelajaran ini. Dan, Bu Ari mengucapkan terima kasih untuk adik-adik sahabat rumah belajar dan partisipan lainnya. Terima kasih, Mas Toto. Terima kasih, Mbak Mira. Bu Ari, mengucapkan terima kasih. Bu Ari dari SLB Negeri 6, Jakarta. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Terima kasih, Mbak Mira.